Intro Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel Aisyah Gimana kabarnya? Sehat? Sesuai requestan dari kalian semua? Hmm, gak banyak sih, cuma satu orang doang Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas alur cerita film yang baru rilis beberapa waktu yang lalu Berjudul Run, tahun 2020 Buat kalian yang pernah nonton film Abdoxian yang dibintangi Tyler Lautner Konsepnya hampir sama dengan film ini Namun bedanya, film Run ini akan lebih ke arah thrillernya Oke, tanpa banyak cincai, langsung aja kita masuk ke ceritanya guys Film diawali dengan memperlihatkan situasi di rumah sakit Dimana, para dokter sedang berjuang menyelamatkan seorang bayi yang baru lahir Yang sedang dalam keadaan kritis Karena, bayi tersebut lahir dengan keadaan prematur Sang ibu yang sedang berdoa di kamar lain Kemudian dibawa ke ruangan tempat anaknya berada Dan, melihat anaknya yang sudah berada di dalam inkubator Kemudian, dia bertanya Apakah anakku akan baik-baik saja? Scene berpindah ke beberapa pesan teks Yang menjelaskan tentang beberapa penyakit Antara lain, aritmia, hemakromatosis, asma, diabetes, dan penyakit lumpuh Untuk penjelasannya bisa kalian searching sendiri di google Ngomong-ngomong, penyakit-penyakit ini akan berhubungan dengan jalan cerita ke depannya nanti Dan, film pun dimulai 17 tahun berlalu Terlihat, sedang diadakan suatu perkumpulan yang diadiri para orang tua Mereka semua sedang mencorahkan isi hati mereka Dalam menghadapi anak-anak mereka Yang sebentar lagi akan pergi kuliah ke luar kota Beberapa dari mereka ada yang sedih Sampai juga ada yang menangis Tapi, ada satu ibu-ibu yang tampak cuek dan biasa-biasa saja Dia bernama Diane Sherman Dia adalah wanita yang kita lihat di awal-awal scene tadi Dan dia juga memiliki seorang putri bernama Chloe Yang juga sebentar lagi akan pergi kuliah ke luar kota Dia tampak tidak begitu khawatir Karena, dia tahu Putrinya sudah cukup matang dan dewasa Untuk menghadapi dunia luar seorang diri Ya, saya rasa hebat Scene berpindah pada sebuah rumah Di sanalah Diane dan putrinya tinggal Dan, ini dia Chloe Bayi di awal scene tadi Yang sudah berancak menjadi dewasa Namun, sudah lama dia menderita berbagai macam penyakit serius Seperti yang sudah kita lihat di awal scene tadi Oleh karena itu, dia harus menjaga pola makan Dan mengkonsumsi beberapa obat secara rutin setiap harinya Selama 17 tahun itulah ibunya sendiri yang selalu merawatnya Bahkan, membantunya dalam hal belajar Berkat itulah, Chloe menjadi anak yang pintar dan cerdas Universitas yang diincar juga bukanlah universitas sembarangan Melainkan, Universitas Washington Yang merupakan salah satu universitas paling bergensi di Amerika Satu hal lagi, Chloe juga pandai membuat alat-alat canggih Seperti mesin printer ini Yang merupakan hasil buatannya sendiri Dan itu cukup mengesankan Setelah memberi obat kepada Chloe Ibunya pun pergi ke basement Di sana, dia meminum amer sambil menonton rekaman Yang memperlihatkan seorang anak kecil Entah siapa anak itu, nanti kita juga tahu Suatu hari, ibunya yang baru pulang dari Alfamart Ditelepon oleh seseorang dan keluar rumah untuk mencari sinyal Di saat itulah, Chloe diam-diam mengambilin cemilan manis Yang ada di kantung belanjaan tersebut Tak hanya itu, dia juga menemukan kotak yang bersih banyak kapsul di dalamnya Setelah dilihat lagi, ada nama ibunya yang tertulis di sana Pertanyaannya, penyakit apa yang diderita ibunya Sampai-sampai dia membeli banyak kapsul obat seperti itu Mungkin itu akan terukap nanti Malamnya seperti biasa, Chloe minum obat sebelum tidur Dan dia menyadari, obat yang mau dia minum adalah obat yang sama Milik ibunya yang dia lihat tadi siang Dia pun memberitahu hal tersebut Tetapi, ibunya malah menyangkalnya Namanya memang tertulis di sana Tapi, itu cuma digunakan sebagai penerima obat tersebut Ya, kayak kuitansi gitu lah Walaupun sedikit curiga, Chloe tetap meminumnya Dan kemudian bubuk cantik Keesokan paginya, dia diberi obat yang sama Seperti yang diberi tadi malam Di sini, keraguan dan kecuriganya semakin bertambah Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan obat tersebut Di saat ibunya sedang keluar Chloe diam-diam mengambil obat tersebut di kamar ibunya Diketahui, nama obat tersebut adalah Trigoxin Lalu, label yang ada di sana juga berubah menjadi namanya Padahal, kemarin itu jelas-jelas nama ibunya yang tertulis Tapi, setelah dia lihat lagi Di baliknya, ada nama ibunya yang ternyata ditutupin sama namanya Chloe Entah apa maksudnya Tapi yang pasti, hal itu dilakukan agar membuat Chloe percaya Malamnya, waktu minum obat Chloe berpura-pura meminum obat tersebut Dan mengeluarkannya lagi Sekiranya malam sudah larut Dia diam-diam turun ke bawah untuk searching di komputer Demi bisa mencari informasi obat tersebut Tapi apasnya, internetnya malah ngedown Kebiasaan memang Makanya, pakein di home biar tambah nge-lag Di saat itulah, ada sesosok misterius yang memperhatikan dirinya dari ujung ruangan Setelah di zoom lebih dekat, ternyata tidak sesaram yang dibayangkan Mungkin, itu hanya kru film yang tidak sengaja tertangkap kamera Ya, saya hanya mencoba berhusnozone saja Kesokan harinya, saat mau sarapan Ibunya ngomel-ngomel sama customer service di telepon Terus, Chloe nanya Emang, internetnya mati sampai kapan mak? Ibunya jawab Palingan besok, minggu depan Eh bentar, kok lo bisa tau ini internetnya lagi mati? Chloe Oh itu, kemarin malam aku mau streaming etek kontitan final season Eh, tau-taunya internetnya mati Mendengar hal tersebut, ibunya pun mempercayainya Mumpung ibunya sedang ngurusin kebun Dia pun menelpon layanan parmasi Untuk mencari informasi obat tersebut Tak diduga, parmasi tersebut mengetahui nomor ibunya Sontak, Chloe kaget dan langsung menutup teleponnya Terpaksa, dia menelpon pusat layanan masyarakat Tapi, dikarenakan terlalu ribet dan kebun ibunya masuk Dia pun menutup teleponnya kembali Di saat sedang makan, Chloe ngajakin ibunya pergi menonton film di bioskop Ibunya pun juga seneng dengernya Ya mungkin jenuh juga kelamaan mendekam di rumah terus Tapi, tujuan Chloe sebenarnya adalah untuk mencari informasi obat tersebut Singkat cerita, mereka pun sampai di bioskop Saat sedang asik nonton film Chloe pun bilang ke ibunya buat pergi ke kamar kecil Yang sebenarnya, dia pergi ke apotek di seberang jalan Jadi, dia harus cepat sebelum ibunya mulai sadar Sialnya, antriannya udah terlanjur panjang Tak ingin buang-buang waktu Dia pun minta izin buat nyerobot antrian Setelah diperiksa, ternyata informasi obat tersebut dirahasiakan Tapi, karena Chloe bilang ini keadaan darurat Si ibu apotekar pun memberitahunya Ternyata, obat tersebut bernama rhodekin Yang dibuat khusus untuk asuh Atau anjing Dan, efek yang ditimbulkan jika manusia sampai meminumnya Dapat penyebabkan mati rasa pada kaki Bahkan, bisa membuatnya lumpuh What? Berarti selama ini Chloe dikasih minum obat anjing dong Terus, yang bikin kakinya lumpuh itu Ulah ibunya sendiri dong Tapi, yang jadi pertanyaan Kenapa ibunya sampai melakukan hal tersebut Mungkin, itu akan terukap nanti Jadi, lanjut Mendengar hal tersebut, Chloe pun langsung shock Dan napasnya menjadi terengah-engah Tak lama, ibunya pun datang Dan langsung menyuntikkan obat bius kepadanya Di rumah, si ibu yang kelakuan kejinya sudah terbongkar Hatinya pun menjadi tidak tenang dan was-was Dia pun sampai berniat membuat sebuah racun sarap Dengan men-searching caranya lewat Google Hadeh, makin adan lagi nih mama Anak sendiri aja diracunin Apalagi anak tetangga kali ya Lanjut, singkat cerita Chloe pun terbangun Tetapi, pintu kamparnya sudah terkunci dengan rapat Untungnya, si Chloe ini punya ide Dia pun menggunakan kunci L untuk membuka kuncinya Dan berhasil Selain cerdas, ternyata pintar maling juga nih bocah Tapi sayangnya, pintunya juga diganjil sapu dari luar Dan mustahil untuk bisa dibuka Tak kehabisan akal Dia pun memiliki ide untuk keluar lewat kamar ibunya Dengan merangkak keluar jendela dan melewati atap rumah Dengan mengandalkan alat-alat yang ada Chloe pun berhasil masuk ke dalam kamar ibunya Tapi, tiba-tiba asmanya kambuh Sialnya, dia lupa membawa inhaler miliknya Dengan sekuat tenaga Dan nafas yang mulai ngap-ngapan Dia merangkak menuju kamarnya lagi Untuk ngambil inhaler miliknya Waktu mau turun Kabel dari eskalatornya pun sudah dipotong Tak ada pilihan lagi Dia pun naik-naik turun dengan berguling ke bawah Di saat itulah Chloe bisa merasakan kakinya lagi Bahkan, dia bisa menggerakannya sedikit Kemudian, dia kembali ke kursi roda Dan keluar rumah untuk mencari bantuan Di sisi lain Dia aneh yang baru beli bahan buat bikin racun sarap Sedang dalam perjalanan pulang Chloe yang lagi kabur Melihat mobil tukang pos yang biasa nganterin surat ke rumahnya Dia pun langsung meminta pertolongan kepadanya Tak lama, mobil Diana pun melintas Dengan cepat, si tukang pos langsung membawa Chloe ke belakang Dan menyuruhnya untuk menunggu di sana Diana yang mau menghampiri Chloe Langsung dicegat oleh si tukang pos Dan melarangnya untuk berdekatinya Hal tersebut membuatnya geram Lantas, dia mengancam aka menelpon polisi Atas tuduhan sudah menganiaya putrinya Tapi sayangnya, di tempat tersebut tidak ada sinyal sama sekali Kemudian, Diana memohon agar dia bisa membawa peluang Chloe ke rumah Dan merawatnya sendiri di rumah Tukang pos yang sudah mengetahui semuanya dari Chloe Tidak lagi mempercayai hal tersebut Dan akan membawa Chloe sendiri ke rumah sakit Mak Diana pun meminta satu hal Agar dia diperbolehkan untuk mengikutinya ke rumah sakit Dan si tukang pos pun mengiyakannya Saat mereka mau berangkat Tiba-tiba Singkat cerita, Chloe terbangun di basement rumahnya Di sana, dia melihat panci berisi cairan aneh Tak hanya itu, dia menemukan sebuah kertas yang bertuliskan selamat Dari Universitas Washington Yang berarti, Chloe ini sebenarnya sudah lulus Dan diterima masuk ke Universitas tersebut Tapi maknya malah menyembunyikan hal tersebut Hal itu pun membuatnya marah dan kesal Di sisi lain, tukang pos yang tadi dibius Tampaknya sudah dibunuh sama mak Diana Dan menyeret mayatnya ke suatu ruangan Chloe melihat kotak arsip milik ibunya Karena kursi rodanya sudah dirantai Dia pun merangkak agar bisa mengampirinya Setelah dibuka, dia menemukan beberapa berkas Dan foto dirinya waktu dia masih kecil Dia pun terkejut Saat melihat dirinya yang waktu itu masih sehat dan masih bisa berjalan Ini membuktikan bahwa Chloe sebenarnya tidak sakit Dan semua penyakit serius yang dia derita Adalah perbuatan ibunya sendiri yang meracuni dirinya Tak hanya itu, dia menemukan sebuah surat kematian Atas nama dirinya Nah lho, jadi bingung kan? Bukannya Chloe masih hidup ya? Terus, kenapa surat kematiannya sudah ada? Lalu dia menemukan sebuah artikel yang memberitakan Kasus penculikan bayi baru lahir Di rumah sekit yang sama dan pelakunya masih diburun Dan disinilah semua kebenaran terungkap Ternyata, Chloe bukanlah anak kandung dari Mak Diana Anak kandung dari Mak Diana sendiri Sudah dinyatakan meninggal 2 jam setelah kelahirannya Karena lahir dalam keadaan prematur Sementara Chloe yang kita lihat sekarang Adalah bayi yang diculik Mak Diana Dari orang tua kandungnya Sampai sini semua sudah terjawab dengan jelas Siapa Mak Diana dan Chloe ini sebenarnya Jujur, saya yang pertama kali nonton film ini juga kagetnya bukan main Ada ya orang kayak gitu Jadi melinding juga kalau dipikir-pikir Lanjut Tak lama setelah itu, Mak Diana datang Chloe yang sudah ketakutan Langsung belak-belakang mengatakan semuanya Tapi, Mak Diana yang dari awal sudah gila Tetap tidak mau mendengarkannya Alasan kenapa selama ini dia membuat Chloe sakit-sakitan Bahkan sampai membuat kakinya lumpuh Itu sebenarnya semata-mata hanya untuk melindungi dirinya What? Melindungi diri mana, cok? Kemudian, Mak Diana membuang semua obat-obatannya Dan berjanji semua ini akan kembali seperti semua Tentu saja, setelah semua yang dia perbuat Chloe tidak lagi mempercayainya Karena sudah kagok Edan Dia pun mempersiapkan racun salap yang sudah dia racik Untuk disutikan kepada Chloe Dengan panik dan ketakutan Chloe pun pergi ke suatu ruangan Dan menguci pintunya rapat-rapat Di sana, dia menemukan sebuah racun obat Yang akan sangat berbahaya jika sampai diminum Saat Mak Diana berhasil muka pintunya Chloe langsung meminum racun tersebut Sampai dia tak sadarkan diri Dengan cepat, Chloe dilarikan ke rumah sakit Untuk mendapatkan pertolongan medis Karena filmnya belum selesai Chloe masih bisa diselamatkan Tetapi, dirinya tidak bisa menggerakkan seluruh badannya Mak Diana yang menunggu di luar Kemudian pergi dari sana Yang pastinya dia akan merencanakan sesuatu yang buruk Chloe yang masih tidak bisa bergerak Mencoba ingin menulis sesuatu Untungnya, suster tersebut sedikit pekat terhadap Chloe Dia pun menyiapkan crayon dan kertas Agar Chloe bisa menulis sesuatu di sana Tiba-tiba, alarm berbunyi Yang mengharuskan si suster untuk segera pergi Tiba-tiba, napas Chloe menjadi terengah-engah Dan... Ternyata, itu Mak Diana Yang tidak salah lagi Dialah yang memicu alarm tersebut berbunyi Kemudian, dia membawa kabur Chloe menuju pintu keluar Suster yang mendapati Chloe sudah tidak ada Menemukan kertas yang sudah Chloe tulis tadi Dan langsung menghubungi petugas keamanan Untuk mengejar Mak Diana Sementara mereka berdua tiba di eskalator Yang sudah mati Chloe pun teringat dengan cita-citanya kembali Yaitu, belajar di universitas impiannya Di saat itulah, semangatnya mulai berapi-api Di saat Mak Diana ingin membawanya lagi Chloe menangkursi roda tersebut dengan menggunakan kakinya Yang mulai bisa digerakkan Di saat yang sama, petugas keamanan pun datang Dan langsung menembak Mak Diana hingga jatuh tersungkur Mamam 7 tahun kemudian Terlihat, Chloe mengunjungi seseorang di rumah sakit jiwa Dan dia sudah bisa sedikit berjalan Walau masih menggunakan tokat untuk membantunya Ternyata, dia mengunjungi Mak Diana yang sudah terbaring lemas Dan wajahnya juga sudah keriput dan tampak kusut Dan film pun tamat Pesan yang bisa kita ambil dari film ini Terkadang, kenyataan hidup memanglah tidak terduga Terkadang manis, terkadang juga pahit Jika kita mendapatkan pahitnya Lebih baik kita berserah diri kepada yang di atas Dan sujud di kaki ibu yang melahirkan kita Ingatlah kata-kata mutiaranya si Patrick Hidup memanglah tidak adil Jadi, kau harus biasakan dirimu ya Seperti itu Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subreknya Agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten berikutnya Saya Pras mengucapkan terima kasih Salam Pergabutan Indonesia Sub indo by broth3rmax